lu apa sih gua hajar lu menurut emang kalau lu apa? kalau kata gua sih begitu iya kan lu kan kata mas Supri jadi gini apa? gua buka dikit ya jangan banyak banyak aja jangan jangan udah apa sih? ya normal normal aja lah dugem dugem lah enggak gitu ya enggak lu enggak ya? kasian deh 70% karena yang lu buat di tali enggak itu kita lawan Uzbekistan gua enggak berangkat tuh gua di Pondo Indah 2 rugi lu Uzbek loh 3 minggu anjir iya yang komentar Roci udah lah cukup lah tadi nitip pintar sama gue enggak apa-apa bang lu tanyain aja karena gua juga belum jadi tayang gua yang marah itu pertanyaan terakhir gua mas Kurus pernah membuang semua prestasi dia yang dia dapet dari Indonesia dia buang tanpa dilelang tanpa dijual karena halo Jepretin wah spesial sekali di kesempatan episode kali ini memang kalian memang generasi penonton bola sekarang yang baru nonton-nonton bola 10 tahun mungkin kisah yang nanti akan kita ceritakan ini perlu kalian googling ya tapi kalau memang kalian pencinta bola yang memang dari dulu suka bola walaupun kalian generasinya udah gak sama tapi pasti kalian tahu dengan narasumber kita di Jebretok sekali ini ya karena ini adalah generasi pertama yang dulu membuat kehebohan karena mereka dikirimkan langsung ke Italia untuk belajar catena cio mempertahankan hati mereka dari godaan-godaan para nona-nona di Italia tentu saja tidak tapi untuk membuat sepak bola Indonesia lebih baik proyek luar negeri yang memang akan selalu dikenang yang namanya Primavera kemudian diikuti dengan Baretti kalau saya salah nanti dikoreksi sama mereka berdua ada Mas Kurniawan Dwi Yulianto dan juga ada Mas Supriyono selamat-selamat pokoknya ini kan gak tau tayangnya jam 8 pertanyaan pertama kalian ini di Indomaret belinya bareng kaosnya ini karena chemistry kita oh karena chemistry karena biasanya ngeliat kalian berdua kan beda jadwal tapi di jaket biru ya masa lalu itu oh masa lalu tapi mereka berdua ini Jebret Tim ini memang gak bisa ini ya gak bisa lepas dari sepak bola Indonesia Mas Priona kita tahu selalu muncul di sepak bola dengan komentator-komentatornya sekarang juga nanti kita akan tanya aktivitas-aktivitasnya sementara Mas Kurus kembali membuat berita dan gebrakan karena dia akan menjadi salah satu staff pelatih di klub Italia yang digambar rilisnya membawa teman-teman yang banyak tapi apakah semua teman-temannya berangkat atau tidak nanti kita akan tanyakan mudah-mudahan ada virusnya tapi lu berdua emang dari dulu setelah dari Primavera main udah selesai main kompak atau ini karena lu lagi di Jakarta kompakan sama Mas Supri ini? enggak, gua sama dia ini sebenarnya dari tahun 90 udah kenal oke jadi kita sama-sama sorry waktu Primavera tahun? 93 oh dari berarti sebelum kesana udah kenal? belum, waktu di Diklat Salatiga kita satu angkatan terus rumah dia juga deket dari Diklat Salatiga jadi tempat kita bolos sekolah tempatnya di rumah dia pada tidur jadi ini jempolan Diklat Salatiga ya? oh iya dong Diklat yang terkenal itu? oh sangat Alhamdulillah yang membuat lu banyak memunculkan pemain pokoknya memunculkan pemain yang membuat lu nulis-nulis apa itu yang membuat BP juga terinspirasi itu ya? iya ya iya kan yang katanya nulis apa sih tempat tidurnya? Kurniawan was here was here tapi tahun 90 gimana? awal kenalannya selain bandel-bandelnya kenapa? selain bolos-bolos apa nih? enggak lah kita orang-orang baik beda banget ya gaya ngomongnya kita orang baik seleksi bareng seleksi bareng Alhamdulillah Kurniawan masuk duluan kemudian kami nyusul ketemu lagi di Primavera Primavera oh karena kurus berangkat dulu ke Ragundan gitu aku barengan sekali sama Kurnia Sandi Kurnia Sandi kita bertiga oh sama Kurnia Sandi yang pemain tengah itu kan? bukan asisten pelatih oh asisten pelatih ya itu yang di pinggir lapang iya 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 Kurnia Sandi itu keeper ada kisah ya waktu di Italia enggak tahu yang waktu itu di basement itu lu apa sih? apa sih? gua hajar enggak sih tiba-tiba bukan kisahnya bukan yang dia masuk line up Samdoria yang saya ingat gitu yang saya ingat justru ada kisah dengan mas kurus sampai dia ngambek bener gak mas Ubris? sampai mas Kurnia Sandi ngambek dulu ya anak muda kan boleh dong diceritain off the record ya off the record lu tadi gak ada ngomong begini tau aja gua nanya mumpung ada mas Supri gitu loh emang gak pernah gak kompak sama mas Kurnia Sandi mas Supri yang menarik buat kita ya karena memang udah lama ya kan jadi ya luar dalam tau lah cuman ya tetep lah sesama biskota biarin aja oh gitu biskota ya julukannya ya dilarang saling mendahul tapi kalau gini Primavera kan akhirnya dipuja-puja lah tapi kemudian ada yang mempertanyakan kemudian kok berhenti atau juga apa sih efeknya kalau buat pelakunya proyek seperti itu menurut mas Supri sama mas kurus gimana tuh waktu itu ditaruh di satu kompetisi yang u berapa gitu kan ya ya kalau di Primavera kompetisinya Primavera namanya Primavera kalau disana ya dan sama tim-tim gedenya sana kan yang juniornya kan di Samdoria Roma Juventus gitu ya kalau buat kami sih sebagai apa namanya sebagai pelaku yang pernah dikirim kesana ya kita merasa bangga kalau berbicara trofi memang kita tidak mendapatkan itu tapi kalau berbicara mindset kemudian pemahaman taktikal ya hasil dari didikan disana luar biasa bagaimana kita dilatih defense kemudian attacking shadow dengan kate nasionnya ya kan ya itu menjadi menarik apalagi usia kami kan usia-usia yang memang perlu apa namanya puber bisa jadi yang akhirnya kan banyak sekali individu-individu yang memang dipromosikan ke tim nasenior benar kalau kompetisinya gimana dulu jadi sebenarnya menurut gue pribadi dan mungkin setujilah dengan Supri kita disana ini benar-benar belajar bola yang benar artinya kita belajar bola mulai dari nol karena saat di Indonesia kita tidak mendapatkan pemahaman taktikal itu yang paling utama tapi dari semua itu sebenarnya hal yang paling positif membuka mindset kita bahwa ternyata pemain profesional seperti ini artinya tujuan hidup kita untuk bermain sepak bola itu jelas jadi kita sudah ngorbanin semua di masa remaja kita ngorbanin keluarga sekolah jadi harus dapetin sesuatu dari sepak bola menjadi seorang profesional jati karena disana kita benar-benar tahu bahwa value kita sebagai main bola yang harus meminit diri kita dan gue ngebayangin waktu itu kita 22 pemain aja lumayan jadilah mentalnya untuk menjadi seorang profesional nah bayangan gue sebenarnya berharapnya program seperti ini akan lebih kena lagi kalau dikirimnya per individu jadi bukan tim kalau satu tim belajar bolanya iya mentalnya iya tapi kurang dalam kalau menurut gue karena ketika gue pindah ke Swiss disitu gue baru benar-benar ngerasa oh gila gue harus apa ngadepin sesuatu masalah hidup gue di sepak bola itu sendiri gitu kan saat kita gak perform di latihan di pertandingan gue harus bisa memotivasi diri gue sendiri dan menurut gue akan lebih kena kalau pemain-main Indonesia ini disebar sendiri-sendiri gitu kayak si bagus sekarang gitu iya ini bagus-bagasi bagus ya bagus bagus ya kalau sendirian kan malah lebih berat gak sih BP aja katanya itu kan mau keluar negeri aja karena sendirian gak bisa homesick kan ujungnya homesick kan justru itu kalau menurut gue pembentukan karakter ya iya terus mentalnya lebih dapet gitu kan karena ya mohon maaf kadang-kadang kalau misalnya di media lah dikatakan oke pemain ini pemain nasional akan trial ke sini misalnya itu sering banget tuh nah gue sih bukan pesimis tapi agak gimana gitu ya artinya kami tuh pelaku pernah ngerasain pernah ngerasain pernah dikirim juga pernah trial juga jadi tau jadi ketika ada pertanyaan ada pertanyaan pemain kita kurs itu pemain Indonesia sekarang sudah bisa main di luar lagi ya mau dijawab enggak gak enak gak enak ya kan dijawab iya gak enak banget gak enak juga itu kan lu harus sesuai soalnya obrolannya ini kan platform yang berbeda terus dan juga Mas Supri jadi sekarang enak-enak aja jadi kalau denger pertanyaan begitu emang sebenarnya di pemikiran Mas Supri yang dikhawatirkan menjadi pembohongan pabrik kenapa karena kan tau sendiri ekspektasi orang tua itu kan luar biasa orang tua malah orang tua bukan anaknya kalau kami dulu tuh main bola gak pernah diantar gak pernah ditungguin iya kan tapi orang tua anak-anak sekarang usia 12 14 diantar ditungguin malah yang heboh bapak ibunya kalau gak dimainin marah ya iya kan apalagi dengan dibumbun yang tadi bisa main di Eropa kemudian ada lagi EPA kan lagi tren kan seolah-olah itu menjadi menjadi muara bahwa mereka bisa menjadi pemain nasional menjadi pemain profesional padahal itu kan tahapan tahapan yang harus mereka lalui gitu loh ada proses proses dan ya pastinya seorang pelatih kan mengharapkan oh anak-anak didinya bisa mengaplikasikan dari latihan ke pertandingan itu aja udah luar biasa sebagai pelaku sebagai pelaku emang kalau ngeliat denger-denger yang kayak begitu sementara lu udah sendiri lu punya pengalaman gitu emang apa sih yang paling susahnya apa gitu emang jauh lah kalau bisa dibilang lu bakal trial bakal pasti dapet gitu apa persaingan sama orang akamsinya sana atau cuacanya atau emang kemampuan kita gak cukup gini lu aja lah yang jawa iya kan banyak faktor lah banyak faktor ya pemahaman taktikal itu ini kita bicara teknis pemahaman taktikal itu ternyata ini banget oh sangat beda banget beda beda pemahaman taktikal kemudian adaptasi mereka di sana kemudian mentalnya ini mental yang paling penting menurut gue karena para pemain di sana itu menyadari bahwa gue hidup gue dari bola gitu kan jadi gue akan melakukan apa saja demi sepak bola bahkan mereka istilahnya tanpa diingatkan pun udah tau apa yang harus dia lakukan gitu itu menurut gue dan satu hal lagi ini gue kemarin ngobrol sama temen gue agent dari dari dia tinggal di Swiss juga bukan agent sini bukan ngobrol londo oke ya kan agent sini kan kenal soalnya kalau ini gak kenal enggak jadi gini ada beberapa agent yang mencoba membukakan jalan untuk para pemain Indonesia ya betul oke dia sebatas memperkenalkan atau dengan link dia lah tapi dengan ya misalnya si pemain ini harus bayar tiket sendiri bayar hidup sendiri disana dan banyak yang beranggapan wah masa iya sih gue keluar dia harus bayar sendiri gitu kan nah gue sih mikirnya gini kita harus merubah mindset itu gitu kan karena faktanya hampir seluruh pemain di dunianya kan pengen main di Eropa bahkan pemain dari Brazil dari Afrika rela menjual apapun yang penting dapat pintu nih untuk masuk ke Eropa gitu kan nah sorry to say Indonesia ini ya kalau disana event sekelas pemain nasional pun mungkin mereka gak tau kan gitu kan jadi butuh perjuangan untuk bisa menembus di Liga Eropa dan itu gak gampang menurut gue jadi masih menurut lo dengan ada pengeluaran-pengeluaran seperti itu memang sewajarnya sewajarnya dan itu pun masih gambling 50-50 untuk dapat untuk dapat tempat disana karena ya lo depend on you juga gitu kan lo bisa berjuang untuk bersaing dengan mereka apa enggak gitu kan dan sekarang ada statement nih dari Evan Dimas yang lagi rame yang mengatakan bahwa lo jangan kayak gue terlambat untuk menyadari kalau dapat kesempatan main di luar lo ambil karena sekarang gue merasa menyesal waktu itu Andik juga pernah bilang begitu nah kalau lo melihat komentar-komentar seperti itu gimana dari pemain kita yang sekarang itu saya pikir mesej yang sangat positif ya bisa menjadi motivasi buat anak muda itu wonder kid itu kan gitu tapi kembali lagi bahwa regulasi juga pasti akan sedikitnya bukan menghalangi ya akan membatasi pemain kita untuk benar-benar full pure bahwa dia itu di transfer dia itu di kontra gitu di sana kemudian tadi banyak sekali faktor-faktor yang lain kan gitu Indonesia ranking berapa sih betul ada regulasi juga kadang-kadang kan jelasnya jelasnya gini aja gue sebutin ya dia di Samdoria ke Luzern yes gue Bima Nangma'ruf Indrianto gue di Helsingburg oh iya Swedia ya Swedia hanya kita ada yang dua bulan ada yang dua minggu ada yang yang bayar siapa gitu loh yang bayar ya bos-bos kita juga gitu loh nah apakah itu bisa dikatakan bahwa itu adalah pemain kita itu akan di transfer enggak juga gitu loh nah hal semacam itu kan harusnya kan juga bisa diantisipasi jangan sampai ekspektasi yang tinggi ya kan mimpi boleh-boleh saja lah gitu loh tapi jangan sampai kebablasan gitu loh benar-benar bahwa enggak semudah itu enggak semudah itu karena ranking kita berapa sih terus satu hal lagi menurut gue apa namanya pemain kita saat mau ke luar negeri terutama Eropa jangan ekspektasi yang gaji terlampau tinggi gitu lah karena faktanya range-nya di sana untuk yang ini kan hanya seribu seribu lima ratus euro untuk tahap awal cuman kan sebenarnya ini pintu yang sangat gede gede buat mereka kan jadi ya tergantung dari perjuangan mereka gitu kan itu satu yang kedua kadang-kadang kita terlampau apa namanya menganggap pemain muda ini pemain masa depan gitu kan umur 18 pemain masa depan nah bagi gue umur 18 17 pemain sekarang gitu kan jadi lu harus pergunakan waktu itu saat lu 18 17 coba keluar lah gitu kan karena ketika lu udah masuk 20 21 relatif terlambat menurut gue untuk Eropa untuk Eropa ya dan banyak juga kan yang karena muda 18 katakanlah harusnya kan mindsetnya mungkin pemain masa depan udah 13 14 kali ya 18 19 kan udah pemain sekarang tapi mereka udah tau nih kalau mereka main disini kisaran duitnya karena dia wonder kid udah lumayan gue gak tau kalau itu misalnya tapi dia dapet tawaran dari klub luar yang ternyata gak sebesar yang dia main disini dilema kayak gitu menurut lu gimana nih apakah tetap mendingan malah coba dulu progres kalau memang ada kesempatan di luar kalau gue mending di luar walaupun gak segede disini misalnya iya karena gini kalaupun akhirnya oke katakanlah satu tahun main di Korea Jepang atau di Eropa satu tahun dua tahun yang akhirnya gak kepake lah let's say ketika lu balik ke Indonesia nilainya udah luar biasa value-nya tinggi value-nya tinggi daripada ya setia disini walaupun udah besar tapi gue rasa saat mereka udah main di luar value-nya luar biasa kan udah ada contoh nih kemarin lagi rame bukan lagi rame tadi di posting sama salah satu akun lawannya kita di angkatan Evan Dimas yang dikalahin di GBK lu komentatornya bukan itu yang Mas Supri kayaknya nama Ahai karena itu lawan Korea yang udah menentukan ke ini kan Piala Asia gue kan yang MNC-nya gue yang AFF-nya ya kan begitu AFF-nya menang ratingnya tinggi jadinya si TV kakak TV itu minta ngambil rights-nya sebagai adik harus kasih akhirnya dikasih harus nurut dan disitu pemain nomor sebelasnya waktu itu gak bisa berkutik lawan anak-anak hansamu segala sekarang di kontrak permanen sama Wolverhampton di Liga Inggris tampilan badannya mainnya juga beda itu lagi-lagi dan sebelumnya main dimana sebelumnya dia di Korea-Korea aja tuh mungkin sempet ke Jerman kali ya kayak Korea kan soalnya kan biasanya sering ke Jerman tuh nah ini kan pertanyaan lulu ya dan mungkin lo bosen jawabnya tapi gue harus tanya tetap kenapa kita muda bisa lebih bersaing oke dan mungkin menang sama mereka tapi ketika akhirnya masuk yang sebenarnya timnas yang tanpa U berapa-U berapa akhirnya jauh gitu progresnya ya kan ya kita tuh apa gotia ya apa U13 lah menang terus ada dulu yang loh kami juga waktu pelajar menang lawan Korea nah pelajar menang iya ya kan gue cetak dua goal tuh cetak dua goal gak sengaja lagi ya penting kan goalnya dihitung emang ada di Wikipedia mencetak goal gak sengaja gak ada terus kayak tadi juga gak akan dihitung itu gak sengaja keeper Timor Leste bola lemparan menangkap begitu menurut kalian apa kompetisi atau gak punya mapping itu tadi pertama pasti apa namanya star syndrome star syndrome bener kemudian apalagi era sekarang ya ada gadget segala macam terus kemudian yang yang menjadi apa namanya permasalahan itu kan ada internal ada eksternal karena ada satu pengalaman ada tim dari Jawa Barat kalau masalah berangkat ke apa ya Danon ya betul nah pulang dari sana mungkin karena udah merasa bahwa pencapaian di Danon itu udah luar biasa dia udah cukup di situ dapet uang segala macam beli motor faktor-faktor itu loh yang mereka tidak bisa menjaga sudah merasa bangga seneng puas lupa sama latihan dengan lingkungan yang baru dengan motor tadi akhirnya hilang hal-hal semacam itu kan yang harusnya selalu harus ditekankan ke orang tua ke temen-temennya yang memang punya passion di bola tadi lu harus punya value di situ lu ketika memang mau jadi pemain sepak bola profesional lu harus bisa nge-manage dirinya sendiri gitu nah situasi-situasi seperti itu kan memang sangat-sangat jarang apalagi ketika kompetisi tidak reguler di kita gitu terus bener yang lu bilang tadi bahwa standar kompetisi juga sangat mempengaruhi karena ending dari peminang Indonesia di ini kan di kompetisi top levelnya seandainya Evan Dimas CS saat itu main di Liga Korea pun gue rasa akan akan jadi juga gitu kan permasalahannya kan ya sorry to say ya kompetisi kita masih levelnya masih di bawah mereka kan gitu kan karena jam terbang disini dengan disana pasti beda lah bagaimana pressure mereka terus kompetitifnya ya iya gitu sih berarti kayak sekarang si Asnawi di Liga 2 Korea pun itu jauh lebih Liga 2 kan ya Asnawi ya Liga 2 jauh lebih oke kan Jelik juga kan Liga 2 nya pun katanya sangat sangat oke ini banget katanya kompetitif ya dengan Asnawi berkiprah di Liga 2 saja aku melihat perubahannya luar biasa mainnya dia main dia walaupun masih ada fall-fall nya tapi gak terlalu banyak lah yang aku perhatikan adalah kedewasaan bermain mindset dia ya kan jauh berbeda jauh berbeda nah seandainya banyak sekali pemain-pemain kita yang punya potensi kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk di kompetisi jangan Eropa dulu deh gitu kan Korea di Liga 3 Jepang atau mungkin bisa Thailand kayak Yanto Basna mereka akan mateng juga nantinya ujungnya mereka pulang ke Indonesia menjadi pilihan kan itu kan selain kesejahteraan jadi betah-betahin juga lah disana ya yang memang jelas standar kompetisi atau kompetitivenessnya lebih baik lebih baik daripada kita nah ini kan dari dulu kalau eranya kalian kan ini yang jadi media darling kan starnya sampe mana-mana lah beritanya top lah dibawa kesini juga main sama Lombardo sama David Platt dia main segala macem lu sebagai temennya dulu ngeliat dia pemberitaan ke dia tuh lebay banget begitu apa emang menurut lu layak atau dalam tim melihat dia gimana sih ngeliat satu pemain yang kayaknya diistimewain banget sih gitu ya itu memang apa emang di create sama Pak NDB gitu supaya dia gak juga karena memang potensinya luar biasa jangan gini serius karena karena gue kan di deklat bareng bro minum dulu dia udah tau nomor rekening gue jujur lah sebagai temen emang segitu spesialnya nih anak kan udah kurus kan kalau berbicara striker dia kan biasanya kan tinggi kuat punya heading duelnya luar biasa gitu dia walaupun kurus punya eksplosif tau-tau muncul cetak gul aja ya kan potensi itu yang tidak sampai sekarang itu belum ada gitu yang kayak begitu yang kayak sekarang ya kayak beliau gitu kan jadi dia apa yang lu ini eksplosifitasnya eksplosifitasnya oke apa bisa gitu-gitunya kalau kalau gaya ledak gitu nah Febri punya eksplosif tapi gak se eksplosif dia baik di dalam maupun luar lapangan walaupun suka meledak juga kan di luar lapangan walaupun kan BP juga di kelas L3 Gendudoni tapi apa ya bakat alam yang dia miliki itu luar biasa kalau aku pikir gitu jarang-jarang ya tapi gak ada sampai Erickson aja mengatakan bahwa seorang kurniawan punya kecepatan yang di Eropa gak ada tapi menurut lu apa yang membuat dia harusnya bisa lebih tinggi dari yang akhirnya dia capai Mas Subri apa ya harusnya ya kelas dia seperti itu akhirnya bertahan dong di seri A lah gitu loh apa yang membuat akhirnya dia akhirnya balik-balik lagi ke Indonesia dia itu memang sangat sulit jadi tendang-tendang dong jadi tendang-tendang dong ini orang mau ngomong dari temen kok dia tipikal orang yang memang sulit untuk hidup sendiri oh disitu dia harus banyak temen oke karena dia banyak sekali berbagi dalam segala hal dalam segala hal dan harus ditemenin dia tuh harus ditemenin itu yang menurut lu membuat dia homesick oh jadi problemnya itu lagi kagak nah ini kan pendapat orang menurut emang kalau lu apa kalau kata gue sih begitu lu kan kata mas Supri jadi gini apa gue buka dikit ya jangan banyak banyak aja jangan jangan udah apa sih ntar tunggu gue punya acara justru ini yang karena lu buka disini dateng tuh investor udah rus lu daripada ke jebret lagi sama gue kan gak masalah jadi gini begitu gue balik dari Swiss dulu iyalah gitu dari Swiss kan gue gak tau apa-apa nih maksudnya gue ke Luzon juga trial terus urusan kontrak ada yang ngurusin gitu kan gue balik dari Swiss gue sempet ditawarin untuk ke Uruguay ya terus gue iya oke tapi entah kenapa terus akhirnya suruh balik ke Samnuria nih nah dalam proses kesana gue tanya seperti ini akhirnya gue memutuskan untuk balik karena ya tidak sesuai dengan hati gue uangnya gak gede gak gak bukan bukan masalah duit bukan masalah duit ini itu ini itunya lo nanya sama pihak Samnuria apa sama pihak yang ngurusin lo itu dua-duanya oh sama dua-duanya ternyata gak sesuai sama yang lo ekspektasi lo nanti aja nanti aja tunggu gue punya acara apa susahnya ya gak gak cuma ngomong gitu doang karena ini melibatkan orang-orang besar juga masalahnya oh melibatkan orang-orang besar dejan besar-besar ya orang besar saat itu orang besar saat itu sehingga lo tidak sesuai dengan lo punya hati nurani iya tapi akhirnya maksud gue gini kenapa langsung lo balik ke kan gue gak tau kenapa gak lo tetap main di Eropa maksud gue kalaupun gak ke Samnuria seandainya ada jaman ke Bali ke ke Livorno bukan gini seandainya gue hidup di jaman sekarang Perugia Perugia Levante yang teknologi begitu mudah gue gak akan balik gitu kan oke masalahnya kan gue gak tau gue harus kemana terus gue disana itu juga trial di apa namanya ditawarin oleh mereka gitu kan ya gue gak tau harus harus kemana lagi walaupun gue juga sebenarnya pengen masih tetap di luar gitu kan lu yakin padahal bisa bersaing itu lu yakin dong karena lu udah liat dengan yang se di primavera kan lu bisa takar kan berarti kan striker striker kayak gimana pemain gelandang kayak gimana belakang gimana yang akhirnya jadi ngetop-ngetop siapa sih lu main bareng dulu lawan kita lah yang lu inget Buffon itu tuh lawan lu generasi lu tuh di Parma Tekinardi Totti Montella di Genoa Del Piero walaupun sebentar kan sebentar lu lawan tuh iya langsung dipromosiin kan bapak ini meremehkan kita gue nanya bukan amor anda ini amoroso samduria Nicola Nicola Amoroso tadi Alessio Takinardi Takinardi di Atlanta waktu itu Alessio Takinardi iya Alessio Takinardi Nicola Ventola tadi lu bilang Ventola bukan Montella oh Montella Aeroplane iya Edi Bajo Edi Bajo Fironina Edi Bajo adiknya Roberto iya terus Buffon dari dulu dari Parma tuh Parma dulu dari Jun ininya ya tim Primavera nya Belucci Belucci eh dan Corrado Grabi yes tapi lu itu mereka ini gak sih ke kita gitu mau berteman gak sih atau emang lawan eh enggak ya masih pas main eh Indonesia Indonesia apa lu apa lu gitu atau oh enggak enggak biasa aja mereka sudah sudah dibentuk respect lah oh ya itu kan itu apalagi kan kita kesana kan bukan hanya sebatas kita berkompetisi kita lewat federasi mereka resmi kita jadi mereka respect juga respect ya kadang kan menjatuhin mental ada yang begitu-begitu kan oh wajar karena memang sepak bola itali bahkan orang-orang itali kan bicaranya kasar kan hmm papak gulo contoh apa lagi porco kani porco porco kani porco kani jadi mereka apa namanya ya kalau yang baperan selesai lah disana kan karena memang sambil nyeletuk-nyeletuk ya di sepak bola juga gitu kalau misalnya kita salah event teman sendiri tapi waktu gue ikut latihan sambilnya juga di ya kayak gitu-gitulah tapi yang lo gak nyangka pas lo pernah main tuh kayak lo gak notice tapi ternyata jadi top ada enggak masalahnya mereka ini yang pemain top ini kadang main di senior oh udah di udah di udah dilihat ya jadi kadang-kadang kalau mereka gak main di senior kadang-kadang di sana baru ditaruh di barua untuk menit bermainnya di primavera oke oke jadi emang udah jenjangnya jelas ya jelas bahwa ini mbak udah kalau dia masih main disini karena disini mungkin lagi full tapi biasanya dia bakal dimasukin ke tim senior Del Piero juga ya iya luar biasa tapi biasa di luar mbak iya oh bapak biasa di luar enggak oh enggak panas juga di luar iya tapi waktu itu di tali tuh eh ntar lu akhirnya kan lu paling bintangnya lah nah lu gimana sih terus tadi kan dari mas Supri dari lu lu dengan pemberitaan tentang lu terus lu tuh hari-hari lu gimana sih maksud gue gue bintang nih oh kagak justru gini mana sih ini lu tau gak gue kurniawan justru sebaliknya jadi jujur lah enggak enggak beneran justru sebaliknya ya kita walaupun orang bilang lah anak primavera ini pemain bintang kita enggak ngerasa seperti itu karena mungkin informasi tentang kita ini kita disana enggak tahu gitu kan jadi fokus kita hanya main bola main bola dan main bola itu mungkin yang ya yang menguntungkan kita jadi kita benar-benar fokus mungkin kalau kita hidup di era sekarang enggak tahu juga akan se sekuat saat itu apa enggak gitu itu sih ketika berbicara bintang tadi ya kan masih ingat gak lu dari 22 yang akan berangkat 8 pemain itu diundang ke rumah bos dari 22 dari 22 yang disinyalir nanti akan bisa menjadi gitu loh udah ini ya udah mapping udah mapping ya memang tadi yang gue bilang lu diundang juga ya gue gak ada soalnya kampret loh berarti gue unpredictable yang akhirnya apa dia ke Luzern dia ke Samdoria kami ke Swedia walaupun tadi ada yang 2 bulan ada yang 3 bulan tapi udah udah ditandai dan masuk pelita ujungnya masuk pelita ujungnya masuk pelita ya namanya yang punya project lagi mana tapi ya gitu mas gue dulupun lu di ini gak sih ada gak sih menurut gue sekarang perlu banget ya kayak bisa dibilang pembekalan untuk anak-anak star sindrom sangat dulu ada dulu pun ada dulu sih gak ada sekarang karena gue ngeri nih ngeliat Arhan sekarang media darling kan dengan ininya terus juga misalnya ya kayak Asnawi dan lain-lain jangan sampai ini akhirnya ininya yang gede kalau Asnawi aku yakin gak ya karena kan bapaknya mantar bapaknya dan galak lagi kalau Arhan mudah-mudahan mudah-mudahan gak tapi gini jadi seperti yang dia bilang tadi bahwa sepak bola ini kan ada faktor eksternal internal jadi internalnya itu masalah teknik taktik fisik gitu kan nah untuk menjadi seorang pemain yang berhasil ini kan faktor eksternalnya itu harus dijaga juga gitu kan yang bisa pemain ini berhasil itu kayak ya masalah controlling yang di apa namanya attitude mereka di sosial media kemudian nutrisi kemudian ya segala macam lah yang bisa menjadikan seseorang ini menjadi bintang lah tapi yang menghancurkan kadang kan itu juga faktor eksternal gitu kan karena mau tidak mau suka tidak suka disadari atau tidak itu sebenarnya kan bisa mengganggu gitu kan sekarang bohong lah misalnya pemain timnas katakanlah begitu kalah dihujat terus dia bilang enggak gue biasa aja menurut gue bohong tanpa disadari tetap kepikiran gitu jadi mesti ada ya itu edukasi bagaimana menghadapi situasi ini dari itu kan lo dibully tapi kalau dipuja kadang kan dipuja beda lagi jatuhnya tapi kalau pemberangkatan pemberangkatan kami sebenarnya kami kan lama juga diklat jadi pembentukan mental karakter itu kan sebenarnya udah kuat lah di sana kan memang berbeda dengan anak-anak sekarang mereka suruh kalau kami dulu kan nyember sepatu segala macam sendiri gitu kan kalau sekarang-sekarang kan mana ada sepatu kulit jadi gak disemir lagi iya artinya disitu pembentukan karakternya kan sebenarnya masih belum begitu terlihat dan sementara sekarang sosial media kan gila-gilaan loh popularitas endorsan dan lain sebagainya kan nah tapi itu kan zaman sekarang mungkin lo juga gak bisa bayangin kalau lo main di zaman sekarang kan makanya mending di zaman dulu lagi aja paling bandelnya dia sama bandelnya dia apa om gue makatam dah enggak lo ke Mas Supri Mas Supri kekurus yang lo ingat dulu waktu dulu sesama biskota makanya ini kan cerita primavera bukan cerita udah di Indonesia waktu masih puber ya normal-normal aja lah dugem 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 ala enggak gitu enggak lo enggak ya kasihan deh nongkrong-nongkrong aja oh nongkrong-nongkrong aja soalnya soalnya beda beda apartemen kita berarti lo salah loh banyak kan tidur wah guys kamar sama Bima soalnya oh tertib man to man oh lo masih apa gue Sandi kan bener ya berarti bener tadi ceritanya ya oh iya 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 teman sekamar gimana gak sebel Mas Kurdia Sandi gue Sandi Bram Bram-bram langsung minum dia ya tapi itu kisah masih muda jadi kos Danur juga tau itu kan tau ya ketemu lagi iya orang yang mengkonfirmasi kos Danur aduh kalau kurus kok gak ngajak lu udah main disana akhirnya kita bicara mau dari pelita mau dari tim-tim mana lumayan disini yang lo berbagi dong cerita-cerita kalau disini tuh yang lo inget-inget tuh keunikan-keunikan disini tapi sih perbedaannya lo bandingkan kompetisi luar gitu ih ketawa apa misalnya gini waktu itu ceritanya kurus ya oh ini Rus ada gak sih yang kayak mau minta lu itu untuk dapet bonus ya babak pertama bukan bukan babak pertama udah 3-0 eh kok bisa jadi 4-3 gitu apa itu gue gak ngerti gak ada gak sih kayak gitu-gitu yang lo sendiri gak sadari gitu loh kok bisa sih gitu loh apa itu ya seperti misalnya misalnya babak pertama tim lo menang tim babak kedua tim lo jadi gak menang gitu loh oh gak ngerti gue oke 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 kalau yang ada urusan hubungan seperti itu coba tanya runner gimana gimana gak tau juga runner oh runner ya masuk runner kagak tapi tapi selain lo main pelita bareng ya pelita bareng abis itu gue duluan gak maksud gue abis itu main di klub mana lagi bareng enggak gue tuh sebentar main bola iya ya gue pensiun duluan 9 lah karena kalah bersaing karena ngurusin ayam goreng bukan bukan waktu itu krismon 98 jadi abis tiger piala asia 96 prapiala dunia 98 krismon aku gak ngelanjutin tuh mau pindah ke solo pelita kalau masalah ke bandung kawin married ya yang penting dapet kerjaan lah punya penghasilan lah gitu kan ya udah jualan ayam ya kan jualan ayam kenapa kenapa kok gak mau lanjut waktu itu aku liver oke aku liver jadi ya betul ada dampak waktu mudanya juga kayaknya dibawa sama dia kesannya gue dia itu suka bohong loh gue di makasar jangankan jangankan lu ada orang penting aja di bohong dia bisa seakan-akan gini kebuang itu loh kita kan udah liat oh iya dia juga tricky-nya dia tuh iya mas kulit nih bisa gitu gerakan tangannya lu apaan ini sampe berhenti bola loh mas kurus sekarang lu baru tau kan kenapa dia berhenti bola 60-70% karena yang lu buat di tali itu kita lawan Uzbekistan gue gak berangkat gue di Pondo Indah dua rugi loh Uzbek loh 3 minggu anjir iya kota yang indah negara yang cantik yang begini ya jangka berhenti memang itulah makanya kenapa kemarin gue tanya juga sama Bandung kan media officer di AFF gimana dengan pandemi ini kelak perilaku para pemain kalau di luar hotel ya kan katanya sekarang tertip mas kurus emang dulu enggak tertip oh dulu tertip astagfirullahaladzim gimana-gimana tuh tertipnya tertip jam tidur kita tidur latihan-latihan latihan-latihan ketemu latihan tertip kita tidur langsung tidur tidur waktu di Vietnam apaan yang katanya masih di roti bakar pagi-pagi siangnya main golin dua iya apaan iya iya minum lagi mas Supri halus ya bener gak panas bener gak mas Supri kalau bini gue nonton dikira beneran iya kan itu dulu katanya di masih dihitungkan roti roti bakar dicariin mana nih kurus-kurus ketemu dibawa tetep golin dua alhamdulillah ya iya instingnya masih tajam iya loh itu dari apa itu terus ini bonus juga nih mas Supri tau dia suka bohongin pelatih itu gimana mas kurus pernah denger sih iya kan pernah denger coba mas kurus kasih tau dia yang cerita gimana mas kurus jangan jadi kan dulu hang mulems ya hang mulems sama asisten ya waktu itu kan gue main inti terus cedera jadi cedera ankle ya ankle cedera nah pas pertandingan itu berarti tau di ceritanya bonusnya kenceng gitu kan oke berarti gue sialan nih gue gak dapet bonus full oh kalau pemain inti inti full jadi gue kan pengen main tapi gak boleh kan jadi tapi kasihan tuh udah almarhum mereka kan iya jadi ketika mereka lengah sih lengah gue ambil kertasnya gue tulis sendiri gue kasih ke pengawas pertandingannya buat pergantian pemain buat pergantian pemain jadi begitu masuk kaget mereka wih siapa suruh kurus masuk gara-gara ngejar bonus ke diri ke diri mulit berapa tuh wih tinggal berapa 4 menit atau berapa menit tuh sama bonus sama sama bima main di dalam wih siangan kamu itu jatah jatah pergantian masih ada masih ada kan selalu disisain satu untuk jaga-jaga buat last last minute iya dia ngisi sendiri iya makanya kok bisa diambil kertasnya itu gak ada yang ngawasin dia dateng sendiri terus di approve saking cerdas pas pertandingan berikutnya wih asisten itu peluk takut dicuri itu pengawas abis itu lu bonus dapet lokasi gak kagak lah harus ditanya dulu dong ini kok sebenernya itu aduh banyak banget sebenernya ribuan cerita sama mas kurus sama lo kayak gitu-gitu saya liat tapi emang biasanya masih friend cuman friend sekarang jaim juga udah jadi pelatih timnas juga nah sebelum beralih ke sekarang mereka menjadi pelatih itu juga katanya lu ya yang membuat transfer Indonesia ini waktu itu jadi mulai kacau angkanya bisa diceritain gue mau bima sebenernya waktu itu jangan bawa-bawa bima mas enggak berdua 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 gue sama bima jadi kita sepakat sepakat juga lah setuju kalau nilai bukan transfer kontrak sama gaji kita dibuka di media karena salah satu bentuk keprihatitan kita waktu itu karena ada temen yang mengadulah kita pemain lokal digaji sekian dan terus terang kaget kita kan karena sebenarnya kita enggak mau tahu gaji orang kan tapi di pelita kita alhamdulillah kita termasuk tim yang sangat profesional kemudian pindah juga dapat duitnya lumayan bagus lah bagus bukan lumayan bagus tapi ketika ada temen yang bicara seperti itu masa iya sih kayak enggak percaya gitu kan jadi kita coba buka supaya pemain ini tahu value mereka tahu cara menghargai nilai mereka gitu dan ya alhamdulillah waktu itu akhirnya pemain tahu nilai mereka berapa jadi mereka ada bargaining waktu itu lo buka 500-100M kontraknya 500 kontraknya 500 belum sama yang lain-lain kan di era itu kan ada dua kompetisi kan perserikatan sama Galatama sebelum dilebur itu kan apalagi tim-tim perserikatan mereka enggak dapat kontrak mereka hanya gaji bulanan aja yang memang jauh sekali dari standar tapi di pelita memang karena kita termasuk klub yang profesional Hollywood lah Hollywood FC Hollywood FC Hollywood tapi lo itu rekor lo di PSPS itu kan PSPS bukan baru kan lo buka kontrak lo Gopek Gopek gaji 10 kalau enggak 15 jadi di luar Gopek itu di luar Gopek itu beda bukan bukan nilai transfer kan itu emang kontrak loh kan kontrak di kita belum ada sampai sekarang juga ada satu Ansari Lubis dari Medan Jaya itu transfer waktu itu 25 juta kalau misalnya Medan Jaya Medan Jaya ke Pelita yang rame malah dulu Indrianto ya cepet bener-bener sih wah wah ini juga banyak cerita nih nah besok mau dateng ya bukan besok mau dateng besok mau gabung sama kami oh yang main di Tangerang iya iya yang Tangerang Indonesia Allstar kan iya dia akan gabung ke Indonesia Allstar watching staff kami nanti oh iya iya maksud gue berarti cocok nih ada buah lagi kan nah ini nostalgia lagi lah ini level yang lain itu senior beliau oh iya tapi emang umpan-umpannya sih kelas sampai sekarang kan belum ada yang bisa menandingi dia bener Ansari Lubis ya oke ini udah kemaleman soalnya teman-teman bisa seri-seri yang lain ya masih ada dua soalnya pertanyaan gue itu yang satu lagi saking banyak ini kalau sama dia gue sampe lupa ini dulu deh lu katanya ada yang gak jadi tayang di Intan oh iya yang katanya lu mau buka yang komentar Roci udah lah cukup lah tadi nitip Intan sama gue gak apa-apa lu tanyain aja karena gue juga belum jadi tayang gak itu ya gak perlu dibesar-rusarkan lah gue yang marah gimana gue yang marah kenapa 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 enggak gini sih sebenarnya dia yang nahan gue respect respect Roci sebagai ini apa namanya senior kita gitu kan dan dia mention nama gue gue gak peduli gitu kan karena ya ya gue seperti ini gitu kan dari dulu gue gak pernah coba untuk Muna gitu kan maksudnya gue apa adanya gue cuman yang gue sayangkan ketika dia ngomong tim ini seharusnya bisa juara tapi memilih untuk tidak juara karena takut doping segala macam dan itu menurut gue sangat menyakiti kami yang berjuang 120 menit gitu kan walaupun apa namanya isu itu itu gak muncul sama sekali waktu itu gitu kan karena kita fine-fine aja gak takut juga enggak untuk tes doping gitu kan dan gak menghargai perjuangan teman-teman yang lain karena boleh ditanya ke semua pemain yang ada lah waktu itu ya kita komunikasi bilang yaudahlah biarin aja gitu lah gitu aja sih sebenarnya oh lu kenapa lu yang emosi eh udah cukup kenapa mas kita jaga hablu minanas hubungan manusia dengan manusia emang siapa yang mau bikin keribu udah biarkan aja harapan gue sih ya ada etika lah ya sisi respect harus tetap dijaga itu aja nah udah aman itu kalau lu jadi yang ngerem-ngerem sih orang mahasiswa mau ngomong gue gak mau sesama main bola atau mantan main bola ini jadi ribut gak mau tapi kalau misalnya biar masyarakat yang menilai lah tapi kalau misalnya ngobrol bareng mau gue mau Roki tepon-teponan enggak kalau dibikin oh boleh boleh kan gak masalah gue yaudah karena memang gak ada apa-apa makanya siapa tau kalau udah ketemu Dek dan ini kan lebih jelas tapi posisinya sama striker ya pasti kan itu makanya gagling bareng pasti soju 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 tapi dia tapi dia yang pegang kamar solo apaan itu Roki yang pegang kamar di solo itu sampe ada yang ngetok-ngetok gak ada orangnya aja takut sama Roki loh gimana namanya tuh gak tau Arseto oh Arseto Kadipolo 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 iya gue udah ceritain ini dulu kamar Roki dia doang yang berani ini rumah sakit kan dulu pokoknya itu aja gue terakhir syuting di bagian yang dibilang itu hilang dong file-nya masa kan printing serius iya kan dia cerita ini Roki dia yang delete kali di saat itu juga begitu kita dikasih lihat di bagian yang itu hilang gambarnya tuh lo merinding emang bener-bener tuh berarti berteman lo jam berapa waktu itu apa jam berapa sore masih ada yang main kan ada lapangan bola di belakang iya baru keliling kamarnya Roki nih nih dulu ada yang ngetok-ngetok apa-apa dia mau cuek aja udah masuk aja lo lo mau liat gue mandi orang lain gak ada yang berani ya mudah-mudahan nanti bisa bisa ini bisa jelaskan gitu dong masa gak enak lah ya kan dan gue juga gak mau jadi podcast yang oh ini rame podcast daging semua ini betul-betul cerita daging nah udah sekarang udah ngelatih enakan jadi pemain nih sangat duit semua ya kenapa waktunya lebih ini kalau pemain kan dia cuma latihan kalau pelatih nyiapin jalanin apa topik yang diinginkan pelatih kan tapi kalau pelatih harus mikir besok dikasih apa materi latihannya jalan gak sekarang lo merasa bersalah gak kalau lo dulu ngeselin pelatih iya berasa lah gak berasa pertanyaan lo komentator apa pelatih sebenarnya hidup itu pilihan boy eh di luar negeri juga bisa gak bisa gak fokus nanti mumpung ada reja hidup tuh bukan pilihan kurang pak gaji matiin temen sendiri lu tapi apa yang paling ini padahal gue itu kursus dia yang nyuruh awalnya gue gak mau karena gue gak punya passion disitu beliau yang nyuruh udah lah lo ambil buat ilmu eh keterusan dari C, B lanjut sebentar lagi C, B, B umum, B satu sim setelah sekarang menekuni belajar menekuni bidang kepelatihan memang berat berat ya belum tekanan dan pelatih juga harus pinter ya di Liga 1 sekarang cuma 6 klub yang belum ganti pelatih om iya wow sebentar lagi juga ada tuh korban-korban ada lagi tapi resiko dan maksud gue gini ketika lu akhirnya kursus dibanyakin sekarang ya kan tapi kesempatannya banyak juga gak sih pelatih lokal lu udah yang ngejawab gue kan komentator pintar pintar banget pintar banget kalau kursus dibanyakin bagus ya artinya memang 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 harus banyak pelatih gitu kan nah kesempatan juga sebenarnya ada-ada aja cuman kan kadang-kadang beberapa tim masih nganggepnya mungkin mungkin ya gue gak tau pasti kalau pelatih lokal ini gak sehebat mereka atau mungkin juga pemain lokal kita itu lebih respect dengan pelatih dari luar gitu kan karena yang gue tau juga gue kan dapet logbook dari pelatih-pelatih yang dari ini kan ya metode kepelatihannya sebenarnya hampir sama juga gitu kan tapi mungkin yang waktu lo bilang di awal tadi mungkin pengertian tacticalnya atau apanya mungkin mereka lebih berpengalaman kali om apanya itu ya maksudnya dari sisi mungkin buknya sama tapi karena pemahaman dan lain sebagainya yang mereka bawa dari kultur negara mereka membuat berbeda atau gak gak juga karena di kursus kepelatihan juga sebenarnya syllabusnya kan hampir sama juga sebenarnya tapi lo kerjain sendiri kan oh iya dong iya kan ujian-ujiannya iyalah oh gak kan kalau skripsi suka kadang-kadang ke pasar senen kita dikerjain kalau di kepelatihan gak ada ya harus bikin sendiri ya potongan video edit apa harus sendiri ya presentasi ada persenan juga makanya bes lo laga-lagaan ngambil bes ini lihat jelas dong mantan pemain lo orang translator di pelatih lo pake maju timnas di mal kalau ini maju timnas pakenya di lapangan tuh kata Banur ke asistennya sendiri bilang gitu kenapa bilang ke bes kan kita tanya mendingan bes apa naswa kata Banur Banur jawabnya naswa kenapa iya kalau naswa pake baju timnas emang di lapangan kalau bes pake baju timnas di mal orang agak punya pengalaman di lapangan gitu ya tapi dia kan mau jadi mau rinyo kan amin kita doakan yang baik-baik aja persaingan makin ketat asosiasi pelatih juga udah ada kan kayak asosiasi pemain kan lo kemana nih kita kayak main catur nih reading the game asosiasi pemain kan ada asosiasi pelatih udah dua-duanya sama manfaatnya ya seharusnya iya dan lo kan aktif di APPI kenapa gak aktif di asosiasi pelatih aktif juga kok aktif aku juga aktif masuk pri apa deputinya oh enggak 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 ada di kepengurusan juga karena gue masih ya kan belum pernah ngatih di Indonesia kemarin terdapat asosiasi pelatih Malaysia oh Malaysia itu tekanan lebih keras gimana tekanan lebih keras disini apa disana apa ini tekanan lebih keras disini apa disana tekanan pelatih pelatih Indonesia lah ya apa ya mungkin kalau gue tantangannya lebih berat disana karena gue enggak enggak bawa nama diri gue sendiri tapi bawa nama Indonesia gitu kan pakai bawa-bawa sendiri Indonesia iya dong lo kan juga emang ini dulu banyak fans di Malaysia ya pernah iya kan maksudnya lo sebagai independen di Malaysia juga udah dikenal enggak maksudnya kalau disebutin di TV kan kuniawan dari Indonesia oh lo tetap dari Indonesia oh iya dong NKRI harga mati sedap merdeka merdeka tapi gimana Mas Subri akhirnya dia dapat kesempatan ini kan nunggu berangkat nih untuk jadi staff kepelatihan di Itali apakah ini bentuk apa dia enggak laku di Indonesia dia dapat di Itali kalau aku kenal dia lama sih enggak seperti itu enggak seperti itu ya dia tuh mahal dia tuh pasti laku ada sesuatu mimpi yang setahu aku tuh yang dia ingin apa Mas mimpi basah dia pernah bermain kami pernah berlatih di Eropa dia dapat kesempatan di Eropa kesempatan kan tidak datang dua kali menurut dia ketika memang ada kesempatan itu kenapa enggak diambil apalagi dia punya tujuan untuk bisa mendapatkan lisensi UEFA Pro jadi tidak semata-mata dia ke Itali jalan-jalan makan pizza segala macem gitu tapi UEFA Pro itu kursus lagi minimal di KOMO kan bisa merekomendasikannya oke jadi itu yang ini diceritain sama kurus dia jadi pemain akhirnya gak lama di Eropa paling gak sebelum dia itu cerita aku sudah bisa menjawab bahwa dia ingin menjadi orang satu-satunya dari Indonesia yang yang berkipra di sana itu dong baru berita yang kita dapet benar gak lo iya dong pak you know me so well iiii cocok ya nek paling gak lo ini juga pembuktian buat lo ketika dia pulang iya kan udah dapet lisensi tadi UEFA Pro iya kan mahal gak dia iiii laku gak dia iiii sekarang aja katanya makanya iiii susah tua-tua keladi itu cuman maksud gue lo punya kegeregetan itu ya lo mau ada pembuktian berarti enggak gini ya jadi salah satu yang mendorong gue tapi omongan gue bener kan bener-bener bener nih satu centang tang berarti beneran kenal bener sama lo nama rekening gue karena gue pernah pas gue ambil lisensi ya ada salah satu klub lah ada salah satu klub yang nawarin gue untuk jadi pelatih gue gak perlu sebutin klubnya lah dan itu nawar gue gue bukan masalah duitnya karena gue juga gak tau pasaran pelatih di Indonesia seperti apa karena gitu lah nanti ada gue jawab satu lagi itu gongnya ah punchline itu gong ya asik jangan lupa enggak lah iya nanti kelupaan aman itu ya siap itu yang agak bener-bener kena di apa namanya di hati gue itu ketika dia nawar nominal yang menurut gue gak worth it lah karena kita kursus itu udah mahal gitu kan dengan kata-kata itu lu kan pelatih belum pengalaman gitu kan sementara pengalaman ini kan bukan diukur dengan duit juga tapi kan dikasih kesempatan gitu kan jadi apa namanya standar pengalaman itu seperti apa sebenarnya kan sehingga kita bisa dapat minimal lah untuk hidup itu bisa gitu kan cuman kalau menurut gue kadang-kadang nilai nominalnya itu terlampau kecil untuk ukuran pelatih di Indonesia menurut gue itu yang jadi akhirnya ada kesempatan di luar negeri gue ambil gue ambil gitu sih dan ini juga yang mau lo lakukan ya berarti lo intinya lo mau bikin cerita lo sebagai pelatih sama kayak waktu jadi pemain dong akhirnya lo akan mau balik lagi ngelatih di Indonesia ya pastilah kenapa lo gak jadi satu-satunya pelatih yang akan memang berkarir di seri A tuh selagi jadi gini atau di La Liga selagi gue Liga Inggris jangan terlalu berat buat lo siapa bilang iya terlalu berat Dundani gak ada yang gak mungkin enggak lo gak akan mampu kalau lo mampu ayo iya ayo kalau lo mampu gue kasih saham oke tunggu mulai beli Liga Inggris itu kunciannya yang penting kan ya kalau itu kunciannya lo bisikin Mas Firman aja mas beli Liga Inggris dong gak tau mas gurus Mas Supri gak tau ada satu bukan partner gue disini juga yang punya Tranmere Rovers oh iya 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 Liga Inggris tapi lagi mau masuk naik bilangin dong yang O itu kan apa inisialnya O itu enggak kalau O ET sama Anin kalau kita Tranmere Rovers di kota Liverpool mana kita di kota Liverpool Tranmere Rovers namanya tadinya di Liga 3 kemarin gara-gara pandemi belum selesai udah kena duluan peringkat sebelum pandemi akhirnya kebalik lagi keempat nah ini sekarang peringkat 2 nih mau naik lagi ke 3 punya stadion sendiri di kota apa lapangan akademi sendiri Liverpool ada timnya juga itu ya ih jangan salah Bapak bajunya aja udah kita support usaha Indonesia disana Bukan Liverpoolnya peringkat satu Pak Liverpool oh tim lu apaan ya MU mau dibawa-bawa ntar dulu gongnya apa Mas Supri gongnya ini oke selamat malam analisa gue ya jadi ketika seseorang itu punya karir pastinya dia ingin membuat sejarah sejarah yang positif kan ya kan makanya dia ambil itu Komo Komo yang negatif nanti dengan sendirinya akan hilang ketika dia membangun membentuk sejarah itu yang positif ini yes itu lebih kuat akan karena banyak kan tetap yang memang begitu ngeliat kurus kan ada positif ada negatifnya lu tau sendiri tapi kan tetap yang pengen dia dorong adalah yang ini kan ini loh kurniawan yang disono kalau gitu kita men-support itu Mas Kurus setuju setuju kita support walaupun memang bener gak ngak omongan gue bener gak iya gak Mas Supri kalau yang lain kan ngeliat karir dia oh emang dia legend slacker tapi kalau yang tau kan selalu oh kurus kan gitu ah kurus ada ini ada itu ada itu nah ini mudah-mudahan itu yang disana itu loh yang di Komo itu loh ini ini kurniawan yang pernah oke paling terakhir paling terakhir pernah denger Mas Supri dia buang semua medali-medali dan semuanya tentang Indonesia pernah sih kenapa itu dia kecewa banget sama federasi kita dia gak denger pernah pernah denger tapi gak tau kenapa tapi belum pernah mempertanyakan kenapa gue tanya sekarang itu pertanyaan terakhir gue Mas Kurus pernah membuang semua prestasi dia yang dia dapet dari Indonesia dia buang tanpa dilelang tanpa dijual karena kecewa boleh gak sedikit gue kasih apa namanya proloh dikit lah ya boleh gue dulu ketika masuk tim nasional bisa berpak memakai jersey tim nasional gue cuman berpikir ada satu yang gue selalu pikirkan saya harus bisa memberikan sesuatu untuk negara tapi setelah kami pensiun pertanyaannya negara sudah memberikan apa bukan sama saya dengan mantan-mantan yang lain kan lu gak bawa medali emas lu gak pernah juara bukan masalah medali emas bos gue juga gak bos gak ruda di dadaku awal masuk begitu udah gak apa nih kok gak ada oke lah ketika berbicara medali trofi segala macem kita gak dapet gitu tapi mantan-mantan yang 80-an segala macem kami satu coaching staff dengan peraih medali 1991 dapat apa itu 100 ribu per bulan nah itu lu jawab sendiri sampai saat ini sampai sekarang 2022 bos kayaknya ppi harus gerak itu juga di om harus 100 ribu kan harusnya inflasi 100 ribu tahun 91 disamain siapa tau ditukar kripto kan cerdas tau gak ada yang kena 5 triliun gara-gara kripto kenapa lu buang semua itu kurang lebih sama sama mas supri jadi gini ya apa namanya waktu itu piala apa ya kan lu tau juga kan gue gak pernah mau nonton timnas dulu kan ya gak pak walaupun udah disidentikan sama dia juga jadi waktu itu tuh piala Asia 2007 kalau gak salah piala Asia 2007 yang yang antri buah tiket gitu kan nah ini sebenarnya gue salah mungkin karena waktu itu ada temen nitip karena kan males ngantri nitip tiket gue telpon ini oknum mungkin lah bukan itu gue telpon gue bilang pak gue nitip dong beli tiket ada 10 gue nitip 10 karena ya males ngantrinya gitu kan gue pikir privilege buat gue gue bukan minta tiket ya gue mau beli gitu kan maksudnya ya ex pemain nasional itu sedapat lah gitu kan untuk nitip gitu atau mungkin orang yang ngeri money ya gue gak tau gue salah 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 orang telpon apa gimana gue coba positive thinking dong udah udah nah dia bilang oh gak bisa siapa sih namanya oh gak usah dia bilang oh gak bisa gak bisa karena ini semua tiket yang pegang iu gitu kan jadi tetep harus ngantri oh ok oh jawabannya gitu ok gak apa-apalah emang gak bisa gue bilang sama temen gue ternyata waktu pertandingan gue diajakin nonton sama temen temen lah yang ya apa nanya public figure juga lah gue bilang wah males gue karena tiketnya susah gue bilang kan dia bilang oh gak gue dapet undangan dikasih nih dari federasi kita dapet berapa gitu lima kalau gak salah VIP anjir dalam hati aku gue yang mantan pemain nasional gue bukan minta gitu lah gue mau beli gitu kan gak susah gitu kan jadi gue ngerasa perjuangan gue selama ini kayaknya gak dihargain gitu kan yaudah gue akhirnya kecewa itu bener-bener kecewa walaupun mungkin salah gue salah kan ya pokoknya lo kecewa intinya gue kecewa jadi sama kan segala sesuatu yang ada hubungan itu yaudah gue emang gue gak mau gue gak mau gitulah saking kecewanya gue saat itu lu buang itu gue taruh di gudang lah pokoknya lo lupakan lah ya gue masukin koper disini jadi semenjak itu gue gak pernah nonton pertandingan bola ke stadion ke stadion gak pernah kecuali pekerjaan dan akhirnya gue nonton lagi itu setelah ikut kursus begitu-begitu dan yaudah akhirnya sekarang udah oke lagi lah sekarang berarti lo gak pernah nonton timnas eh nonton nonton dong gue pencinta timnas gue bukan benci timnas tau karena kekecewaan lo itu lo sampai sekarang pantasnya lo tadi nanya menang gak lawan timor testi nonton gue tadi nonton gue sama-sama ada kekecewaan ya tapi di luar itu kalian sebagai mantan timnas segala macem dapet kan tetep apa namanya penghargaan kalian sebagai mantan pemain timnas itu ada dong apa itu ya ada dong kayak tadi misalnya tahun 91 dapet 100 ribu sebulan seumur hidup kalian dapet apa gue dapetin sesuatu yang ya sangat mahal apa tuh kebanggaan jadi akhirnya hanya kebanggaan yang lo dapet dan itu lebih dari cukup lebih dari cukup generasi dan negara gak ngasih lo apa-apa gue tambahin deh enggak masuk pri kepuasan kepuasan dan kebanggaan maksudnya puas gue bisa ke itali gratis segala macem tapi dari yang lain gak ada gak ada lagi karena memang kita gak pernah juara hanya bonus saat itu aja lah setiap pertandingan gitu dan gue saat itu memang ketika bicara timnas tidak memikirkan duit gitu kan karena yang lo pikirkan waktu diganti pemain tadi tapi karena label kita timnas makanya harga kita lumayan tinggi gitu aja sih oke 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 jadi emang ini baru dua orang nih ya yang ternyata kebanggaan dan kepuasan ya mudah-mudahan ini didengar oleh semua bapak-bapak yang berwenang kan bukan hanya buat yang dulu tapi yang lagi sekarang juga kan siapa tau bisa dipikirkan salah satu yang juga vokal kan Chandra Wijaya di bulu tanggis dia selalu bilang harus dipikirkan metode modul gak cuma di bola saja dia bilang harus dipikirkan metode modul penyaluran bonus segala macem sampai yang kebelakang supaya gak cuma impulsif dang-dang-dang tapi bener-bener dipikirkan yang berguna buat mantan pemain mantan atlet yang pernah berjuang buat negara untuk kehidupan mereka ke depan makanya gini gue selalu berpesan ke junior gue selalu bilang bahwa pemain sepak bola yang berhasil itu bukan saat lo aktif yang sukses yang sukses yang sukses bukan saat lo aktif karena saat lo aktif lo bisa dapetin sesuatu apa aja tapi justru saat lo pensiun lo bisa survive lo bisa hidup tenang dan tidak nyusahin orang dan tidak nyusahin orang itu menurut gue pemain sepak bola yang berhasil jadi gue selalu pesan ke dan lo berdua kan termasuk yang berhasil amin angkatan lo ada gak yang ternyata perlu dibantu banyak banyak yang juga levelnya banyak levelnya tinggi even level timnas juga iya iya maksud gue yang seangkatan kita yang senior klub-klub besar juga banyak 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 iya makanya kayak gue sama teman-teman gue juga kita tetap care ke mereka cuman kita coba untuk bukakan jalan lah bukan ya bukan kita mau sok ini enggak ya enggak ngasih ikannya bener jangan kasih makanan di mejanya kan gitu jadi kayak misalnya kita coba patungan untuk bayarin kursus kepelatihan gitu-gitulah lebih nanti mereka ini sendiri pokoknya gitu kita akan keahlian kan aman sebenarnya bener-bener itu sih itu yang harus didengar nih buat generasi sekarang juga yang lagi hot-hotnya jangan kalian pikir bahwa saat inilah kalian punya semuanya ya tapi setelah kalian sudah tidak aktif lagi sebagai atlet dan lain sebagainya itu yang paling penting ini saksi hidupnya ternyata ada ya ada gimana yang ada di belakang-belakang lagi banyak juga kan berarti oke berarti yang kita mau bikin waktu itu jalan lagi ger program itu kita emang tadinya ada yang udah mau support ada foundation ada yang mau support untuk mendatangi atlet-atlet yang dulu ada timnas atau level-level itu untuk kita bantu tadi mungkin gak langsung ngederder tapi ngasih bukain jalan bukain jalannya itu satu yang kedua cuan buat lo cuannya dari mana itu mah bukan itu yang gue dapatkan adalah image baik gitu pak indahnya berbagi indahnya berbagi bisa di M-Tex soju berapa botol tadi pak terima kasih mas kurus terima kasih mas supri sudah berbagi waktu dengan kami saat kalian padahal saya cegat lagi main bowling eh saya panggil aja mas-mas wawancara dulu ya main bowling bowling main bowling kita ketemu lagi di Jumretaks berikutnya thank you bye pemirsa inilah dia waktunya dapdapdap dapdapdap Terima kasih telah menonton!